Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bantuan Pada video ini Saya akan tunjukkan Yaitu mesin pembuat Dread pada pipa besi Saya tidak akan memberikan Tutorial karena Saya bukan ahlinya Dan bukan bidang saya Justru saya Menegati teman untuk tanya-tanya Pengen tahu Dan hasil sedikit Obrolan saya akan saya berikan pada Teman-teman semua Untuk pipa air biasa Yaitu pipa PVC Sambungan di Kenih maupun T maupun shop Semua Yaitu cukup dengan Lem pipa Namun berbeda dengan pipa besi Dia harus Menggunakan Dread Pada shocknya itu Sudah ada Dread dalam Untuk dread luarnya Mereka Membuatnya sendiri Yaitu Ngukur di lapangan Kebutuhannya panjangnya berapa Baru nanti dipotong Dan baru Dibuatkan Dread Dan pembuatan dread Kain cukup mudah Karena sudah ada mesinnya Yang bisa kita lihat Mesinnya adalah seperti ini Yang menggunakan pipa besi Seperti ini Biasanya adalah Gedung-gedung bertingkan Yaitu untuk Air springer Atau Septic Jika terjadi Kebakaran Maka Air Akan Montrat Ketika Air raksa Yang di springer Itu pecah Dan bisa juga Untuk Aliran Gas Senai Senai Lagi Minyak ngalir terus Minyak ngalir terus Ngisiinnya Konti Iya kan bisa Gak Ngisiinnya Konti Gak ngisi Minyaknya Iya Bikin Gak ngocor Terus Ya terus Senai Sedotan Yang Desebut Selami Ngalir 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 Ngalir